Tadi ibu ngeliat gak cewek yang di belakang ibu? Tadi tuh ada cewek yang ngikut sama ibu di belakang. Emang ibu gak ngeliat gitu. Tadi upeh ngeliat. Cuman keliatan kaki juga gak sampe kaki sih. Dia cuman segini kaki sih. Kalo dua kali lipat dari manusia lah bang. Kesurupan masal tuh bang. Kayak HP-HPS kayaknya udah capek sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di besok pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan besok pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Pada segmen kali ini, gue masih mendantangkan narasumber. Denar sumber gue ini mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis yang sangat luar biasa. Bang Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Nah, lu masih aktif naik gunung tuh? Masih aktif bang sampai sekarang. Rencana dulu, kayak gue denger-denger lu punya rencana naik gunung. Rencana iya bang, awal bulan nih mau ke yang bukalan, mudah-mudahan berbabu buka. Oke, nanti kita janjian ya. Oke, siap. Nah, Ki. Lu kan mempunyai pengalaman pendakian mistis yang sangat gila nih menurut gue ya. Jadi gue denger dulu. Kira-kira enak, Kak. Boleh kasih tau, lu mengalami kejadian apa aja sih? Singkatnya aja, Niki. Singkatnya aja, gue di gunung gede itu dari naik sampai turun, gue habis digangguin gak ada berhenti-berhentinya. Dari keberangkatan sampai turun. Dari naik sampai turun, iya bang. Dari naik. Dari naik. Dari naik. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Karena emang disitu banyak yang pemula Gue Ayub termasuk pemula Si Ayub yang dibelakang gue Ngomong kayak gini Kaki lu ada yang narik Gue langsung Maksudnya kayak Gue gak mau semua orang Semua yang perombongan gue tuh Karena mentalnya bang Terus mikir segala macem-macem Kalau udah capek kan Pasti ada lah timbul Kayak hal-hal negatif lah Pikiran kotor segala macem Gak licin Gak licin co Gak licin co Kira enak kak Kaki gue emang bener-bener kayak Itu tangannya gede banget bang Dia narik gue Seret gue sampe jatuh Sampe pantat gue Kayak tusuk lah Tusuk batu Terus temen gue bilang Lu gak apa-apa ki gitu Gak apa-apa gitu Terus Obatin dulu nih Keluarin P3K Akhirnya gue ngeluarin P3K bang Gue obatin Gue kasih betadine Eh pertamanya gue kasih alkohol Dibersihin dulu Abis itu betadine Abis itu densa plus sama kapas Udah kelar Gue jalan lagi nih bang Jalan lagi buat menuju ke batu kukus 2 Pas mau sampe batu kukus 2 Pas mau sampe batu kukus 2 Temen gue si Handi yang buka jalur Dia ngeliat orang gede banget Mukanya hijau Cuman matanya merah Dia lagi ngelock ini doang di pohon bang Si Mbi orangnya iseng bang Nyaterin nyaterin ke atas mulu Kata si Ibel gue dari pas maghrib Start trekking itu dia ngomong Jangan nyaterin ke atas atas Dia nyaterin ke bawah ke depan Terus si Mbi ngomong Emang apa gitu Gak sopan gitu Ini kan tempat tinggal mereka lah Kita disini tamu gitu Akhirnya Gak selang berapa lama Muka dia pucet tuh bang Pucet putih semua Sampai ngomong sama gue kayak gini Pokoknya kita harus cepet-cepet sampai bawah Emang apa Mbi? Pokoknya harus cepet-cepet sampai bawah Kayak gitu Dia ngomongnya kayak Takutan lah bang gitu Muka putih Yang awalnya muka-muka seger Gitu ya Mukanya putih Bibir putih Semuanya putih Akhirnya nih Mbi Lu minum air nih Istighfar gitu Lu ngeliat apa gitu Nanti aja di bawah Gue ceritain Yaudah ya Akhirnya dia minum tuh bang Dia baca istighfar 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 Udah kelar Gak selang berapa lama Si Iqbal sama si Ulfah Datang nih bang Si Mbi ngapaki Gak tau bal Nih muka adek lu Pucet nih bal Emang dia ngeliat apaan Gak tau gue Gue tadi kan Kayak Gue disitu Ceplos-ceplosan aja bang Kayak emang gue baru lah Disitu Kayak gak pernah mikir Nanti aja di bawah Nanti aja di bawah Gue ceplos-ceplos aja Gak tau bal Ini adek lu ngeliat apaan Gitu Yaudah Yaudah bangun Mbi Bangun ayo jalan-jalan Akhirnya sekitar jam Sembilan malam lah Kita Sampai nih di Batu Kukus 2 Bang Nah pas Sampai Batu Kukus 2 Temen gue si Ayub ini Ngitung Ada ibu-ibu sama bapak-bapak Baru datang nih Akhirnya ibu-ibu Bapak-bapaknya Ngomong kayak gini Mas saya ikut rombongan Mas ya Kata ibu-ibunya kayak gitu Oh iya pak Bu silahkan Boleh gak mas Iya bu Silahkan Akhirnya Yaudah lah Si Ayub disuruh hitung Sama si Iqbal Ki Eh ya Ki lagi Ulang-ulang Si Yub ya Yub hitung Yub Iya Terus akhirnya si Ayub ngitung Disuruh sama Iqbal Yub hitung gitu Oke bal gitu Oke hadir gitu Kayak absen lah lah Kayak absen Nah pas dihitung di Batu Kukus 2 itu Pas semua orang jawab pada hadir-hadir Ini yang terakhir nih yang ke sembilan Dia cuman gini Cuman gitu doang bang Nah dihitung sama teman gue tuh sembilan Padahal rombongan gue enam Sama ibu-ibu sama bapak-bapak Itu dua Jadi lapan bang Akhirnya jalan lagi Ngeselang berapa lama Sampailah di Batu Kukus 1 Pas sampai di Batu Kukus 1 Itu si Ayub Ngomong kayak gini Lek Rombongan kita kan Enem Terus tambah ibu-ibu sama bapak-bapak Dua gitu Ini yang satu yang tadi jawab hadir Siapa Yang masih Pertanyaan nih Itu semua langsung pada Tatap-tatapan doang kan Tatap-tatapan doang Akhirnya Ya semua udah Mencekam banget lah bang Itu udah malem banget Kayak gue baru pertama kali tuh Kayak nge-tracking malem Kayak gitu bang Akhirnya gak selang berapa lama Ibu-ibunya ditanya Bu Tadi ngeliat Kata yang cewek ini nih bang Si Ulfanya Dia yang ngeliat bang Bu Tadi ngeliat Cewek gak Di belakang ibu Oh saya gak ngeliat Saya Bila tadi cuma berdua-dua Di belakang Tadi saya liat Ada cewek di belakang Yang ikutin ibu Nah gue disitu Tambah panik lah bang Tambah panik Tambah Aduh gue udah Stress banget Terus gue gak sel Akhirnya Jam setengah sepuluhan lah Gue Jalan lagi Gue jalan lagi Pas gue Di tengah jalan nih bang Ini botol dua Langsung gue banting bang Gue gak mau bawa Gue kayak Amarah gue tuh Udah kesel banget bang Gak tau kenapa Tiba-tiba Gue marah-marah sendiri Gitu Gue lempar Gue gak mau bawa botol Lu mau Mau minum Minum bawa sendiri Gitu Ini botol lu bawa sendiri Gue udah males Udah capek Gue bilang gitu Terus akhirnya gak lama Astel Lagi Gue ngapa le Gue bilang kayak gitu Gue ngapa le Isti par isti par Minum nih Minum Isti par Isti par Gitu Kayak Ini lu sih Gara-gara lu Pada Pada Toksik baik Pada nyaut-nyautin Pendaki lain Harusnya Lu gak usah Lu sautin Akhirnya Lu gak pada capek Gapa digangguin Sini Gitu Akhirnya gak selang Berapa lama Gue taruh lagi botolnya Gue jalan lagi Sampelah Gue di Tempat Kayak Pebuangan sampah Itu bang Pebuangan sampah Disitu tuh Banyak banget Kesurupan masal Bang Orang-orang Ada yang Ada yang nari Ada yang Teriak-teriak Gak jelas Pokoknya Kejadian itu tuh Kayak ada Kesurupan masal Itu bang Kayak Pihak BSK-nya Udah capek gitu Mudah-mudah terus Boing-mudahin Orang kesurupan Kayak gitu Terus gue jalan Akhirnya kita sampai Basecamp sekitar Jam 11 Di Basecamp Bang Putro Jam 11 malam Gue cerita-cerita lah Sama mereka-mereka pada Gue nanya si Ayu Belum liat apa Semalam Buff gue Dicopotin Gue Bangun tuh Yang pas pertama Gue bangun Emang dingin banget tuh Nah yang pas kedua Gue baru sadar tuh Kok buff gue Copot lagi Nah yang pas ketiga Gue bangunnya Si Iki Kalau buff gue Dicopotin Terus si Iki Bangun Pas si Iki Bangun Gue tanyain Lu Buka Buka topeng Buff gue ya Gue jawab lah Engga leh Si Iki jawab kayak gitu Gak nyopotin Nah Gue abis itu Gue bilang Amba leh Itu leh Pas si Ayu Dicopotin Buff ya Gantian tuh leh Gue yang Digangguin leh Itu tenda gue Se 10 menit Itu dikelilingin Orang gede leh Kerincing 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 Lu bayangin Oh pantesan Semalam bunyi kerincing Kerincing Kata tenda sebelah tuh bang Semalam Gue denger itu Cuman gue gak mau bangun Gue sebenernya Pengen Pengen gue buka lah Tenda gue Lu ngapa-ngapa Gue takut lu ngapa-ngapa Tapi ya gue Takut juga Kerincing Kerincing Malem-malem Kayak gitu Iya leh Gue malem-malem Sekitar jam 12an lah Kayak denger Kerincing Kerincing Kayak gitu Terus abis itu Gue kasih tau lagi Kalau abis kerincing Kerincing itu Ada tangan nih leh Main ke tenda Garo ke bawah Begitu Nah gak selang Berapa lamanya Akhirnya subuh kan tuh leh Abis subuh Nah gue tuh Si mbi tuh Abis itu Abis gue nih bang Si mbi lah Yang ngomong Gue semalam nih leh Yang Ampe batu kukus Satu Apa kalau gak salah Itu tuh Gue ngeliat orang gede Semuanya hijau Cuman matanya merah Dia lagi ngelenggak Kayak gini leh Makanya gue tuh Ampe duduk kayak gini Ampe muka gue pucat Ampe si Iki kan ngomong ke gue Lu ngapa Ambi Kayak gitu Nah gak selang Berapa lamanya tuh bang Pas mau sampai pintu keluar Nah si Ulfe Upah Ulfe Sama si Bale ini Ngomong kayak gini Si Ulfanya ngomong kayak gini Aibal Itu ada cewek di belakang Dia mau ngapain Si Ulfanya gitu bang Karena emang dia Pendaki baru lah Semuanya pendaki Kayak frontal banget Disitu Aibal itu ada cewek Ngapain Ngikutin Ulfah gitu Ulfah kan mau pulang Gitu Ngapain Ayo jalan Akhirnya sampai situ lari Akhirnya sampai base camp lah Jam 11 tuh bang Akhirnya sampai base camp jam 11 Terus Gue cerita-cerita lagi tuh Sama si Iqbal Si Iqbal ngomong katanya Kalau Lu sih Gara-gara lu Lumpada gitu Makanya jangan Toxic-toxic baik gitu Kalau ada pendaki Teriak-teriak Ya lu gak usah lu sautin Ini buat pelajaran lu semua ya Gitu Kayak lu besok Kalau mau menjelaskan triple S Lu jangan kayak gini Gitu Tetap jaga Tatak ramah lah Ini kan rumah mereka Gitu Kayak Logikanya aja Lu main Gue main ke rumah lu nih Terus gue kayak Anjing-anjing Segala macem Terus orang rumah lu Pada terima gak Pasti gak bakal terima dong Kayak gitu bang Akhirnya gue jam Sekitar jam 12an lah bang Gue Tidur lagi Gue abis makan tuh Makan kayak Prasmanan lah bang 10 ribu di Cibodas Di langganannya si Iqbal Yang biasa dia Turun kalau dari gede Gue makan disitu Akhirnya gue istirahat Gue istirahat Terus gak lamanya Temen gue Kejar waktu buat PKL juga Akhirnya gue pulang duluan Sama temen gue Gue pulang rumah masing-masing Sekitar jam 6 pagi lah Gue sampe rumah Jam 6 pagi Gue pulang jam 2 malem lah tuh bang Gue pulang jam 2 malem Karena emang gue lama banget Di jalan tuh Kayak Gue berhenti-berhentian mulu Kayak emang gue pertama kali Mendaki gunung gede Akhirnya gue di jalan Kayak sambat lah bang Kayak Berhenti-berhenti-berhenti Dikit-dikit capek Dikit-dikit capek Gitu Akhirnya gue sampe Rumah jam 6 pagi Gue kabarin si Iqbal 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 gue udah sampe rumah nih Gitu Lu gak apa-apa Ki Iya Iqbal gue gak apa-apa Gitu Akhirnya pada pulang Ke rumah masing-masing Terus gue di rumah juga Dikumpulin lagi Kiki sini main ke rumah gue lagi Gitu Iya bang Gue akhirnya sama si Iqbal Ngobrol lagi bang Ceritain lagi Karena emang di Cibode situ Ceritanya kayak Kurang lah Masih kurang gitu Kayak masih di gunung Terus juga banyak yang kesurupan tuh Kayak Mang Kutro tuh sampe Capek dia bang Katanya Nyembuhin orang Kesurupan Ntar ada lagi Dateng lagi Dateng lagi Dateng lagi Dateng lagi Kayak gitu bang Sekitar 1300an lah bang Gimana gak Kayak Ngap juga ya Gak ngap juga Kayak gitu Akhirnya sampe rumah Iqbal nih bang Gue Tak-tak-tak-takbal gitu Ya apa ya Iki Yaudah masuk Akhirnya gue masuk Gue ngumpul-ngumpul lagi tuh Lo semalam Neliat apaan Peh tuh Yang gede Itu pas kita mau keluar Gerbang tuh Kayak ada yang ngikutin Dia tuh cewek Kata si upeh Kayak gitu bang Gue panik juga kan Langsung lari-lari Kayak gitu bang Terus akhirnya si Juan ini ngomong bang Kalau di jalan tuh Pas si Mbi Lagi duduk itu tuh Dia ada yang jalan tuh bang Cewek Cewek tuh ada yang jalan Di sampingnya si Mbi Dia lagi jalan kayak gini Tiba-tiba langsung Ilang Langsung ilang Nah si Juan sebenernya Pengen ngomong Cuman ditahan Nama dia Ditahan Nah si kisaran Nggak lamanya Si Ayub ngomong Gue ya Bahwa gue aneh banget Siapa yang nyopotin ya Gue masih bingung Sampai sekarang Kata dia kayak gitu bang Gue masih bingung gitu Apa ini si Iki Apa bukan Tapi gue juga Nggak masuk akal Kalau si Iki Juga nggak bakal lah Tapi ngomong Demi Allah gitu Juga gitu Gue udah percaya lah Gitu Terus si Iqbal ketawa-tawa bang Iqbal ketawa-tawa Oh Lu sih lu padahal Toxic banget Ini buat pelajaran Buat lu semua Gitu Nanti lu kan Naik benung Pasti nggak sama gue Juga Nggak selamanya sama gue Terus lah gitu Lu pasti nanti Abis dari sini Lu bakal bisa mandiri lagi Lu kemana-mana sendiri Tanpa gue Intinya lu ambil ilmu dari gue Lu ambil yang baik lah Dari gue Kayak gitu Terus gue bilang sama Iqbal Ya bal makasih banyak Gue sampe detik ini Gue berada disini bang Gue udah bisa Nelesain triple S lah Berkat ilmu dari dia Yang kasih ke gue Gitu Dia kayak ngajarin gue Masak Ngajarin gue Berbuat baik Kayak gitu Jangan sompral Segala macem Kayak gitu bang Kita harus jaga tata kerama Kita kan main di gunung kan Kayak tamu Sebagai tamu Atas Iqbal Kayak gitu Terus gue dajarin Kayak bikin tenda Terus gue juga Harus bawa sleeping bag Fungsinya buat apa Harus bawa Sarung tangan Harus bawa Sarung tangan Kayak gitu bang Kayak Gue dajarin sama dia Kayak Gimana sih Kalau Hippo Gimana sih Cara nyembuhinnya Kayak gitu Gue mpeng nanya sama dia Cara nyembuhin Hippo Yang pertama Lu Kasih anget Dalemannya dulu Kata dia kayak gitu Lu kasih yang anget-anget dulu Abis itu Lu kasih tol Obat-obatan Tolok angin Terus abis itu Sleeping bag Gue sleeping bag Atau Kalau misalnya Ada kedingan lagi Lu tambahin lagi Lu ikat Atau lu apain Abis itu Lu kasih makan dia Besoknya Pagi pasti bakal seger Nah Abis itu Gue cobalah bang Gue Kayak Gue udah gak Mas Iqbal Gue bisa mandiri Akhirnya Gue ketiga kalinya Ke gunung gede Pangerango Gue nyembuhin orang Kayak Hippo lah bang Dia mau meninggal Untung Dia pagi-pagi tuh Kayak Terima kasih Ki Gitu Amo gue Gitu Gue kayak mikir Oh iya Alhamdulillah Gue berkat Gue naik gunung gede Kemaren Gue punya ilmu Gitu Punya bekal Apa yang harus gue lakuin Ketika temen gue tuh Ngalamin Hipotermia Kayak gitu bang Oke Oke Nekki Thank you banget Lo udah mau berbagi cerita Pengalaman pendakian lo Saat di gunung gede Disini banyak banget Poin-poin yang bisa temen-temen Semua simak Dari cerita yang lo Bauakan Tentang Tadi lo mengalami Kejadian mentis Apa sih sebabnya Sebabnya lo menyadari Karena omongan Karena diri kita sendiri Diri kita sendiri Yang dimana Gue sering Ulas di Akhir video Ati itu dan Sopansano itu Perlu batijaga ya Enggak cuman di gunung aja Di kehidupan sehari-hari Lo itu penting banget Nah disini gue pengen Ulas balik tentang Pendakian lo Niki Di gunung gede Pangrango Sebagai Lo seorang pemula Pada saat itu Nah gimana lo ngerasainya Sebagai seorang pemula Naik gunung gede Yang dimana Lo tau Balau gunung itu Sepi kan seharusnya Sepi bang Dan kenyataannya Apa lo sebenarnya itu Gak sesuai ekspetasi Ternyata rame Rame Yang tadi lo pengen hilangin Pernah ternyata Stres Stres Ditambah lagi Gue digangguin abis Dari naik sampai turun Gue tambah stres banget Nah itu lo gimana Njikapinnya Gue nyikapinnya Ini pembelajaran Buat gue Kayak gitu bang Gue tuh di gunung Harus ngapain Gue harus jaga Tetak ramah Sopan santun Terus gue gak boleh Kayak ngomong Kasar sembarangan Terus gue juga Diajarin sama Iqbal Lo kalau mau naik gunung Harus doain para pendahulu Juga Walaupun di gunung manapun Kata dia Kayak gitu Dan itu lo lakuin juga ya Mendoakan para pendahulu Sampai sekarang Lo naik gunung Sampai sekarang Nah Ki Lanjut lagi nih Setelah sampai suruh kan Lo mengalami kejadian-kejadian yang sangat Ganjil ya Ganjil banget Nah tadi lo sempat ulas juga Cerita lo Tentang lo mengalami Teman lo Buff yang ditarik Sampai teman lo nangis Nyata kakinya ditarik juga Yang gue heret nih Ada sosok tinggi besar Bahwa ini Lonceng Yang benci kerincingan itu Dan itu tadi lo menjelaskan Kalau yang Lo melihat sosok kayak itu Berbuluh ya kan Iya dia buluan Buluan Gede banget Kayak sepohon lah Kayak gitu Dia cuman keliatan kaki juga Gak sampai kaki sih Dia cuman segini kaki sih Kalau Dua kali lipat dari manusia lah bang Gede banget Kakinya gede banget Kelihatan Jelas banget Karena emang suruh kan Pas saat itu Lagi terang bulan Janya keliatan lah bang Yang di luar tuh Ada apa gitu Di tempat lo ngeres Camp Ada berapa tenda doang Atau cuman dua tenda doang Gue cuman dua tenda doang Disitu Gue cuman dua tenda doang Karena si Iqbal nyari spot Yang sepi lah Nyari spot sepi Enak lah Kayak buat segala macem Kayak gitu Tapi Sialnya Iya malah Gue abis lah Digangguin di tenda Dan ini Baru pertama kali Misalnya di gunung ya Baru pertama kali Dalam pedakian gue lah bang Digangguin halal gaib Seperti itu Iya bang Nah Tiba lah pagi Lu disuruh ambil air nih Sial Nyatanya yang lu ambil Ternyata tokay Dan ini Udah sangat biasa banget Di gunung-gunung lain Tepatnya Di seber air Mata air suken Iya Mata air suken ini ya Dan gak cuma lo doang Mungkin yang mengalami Pendaki-pendaki lain Juga sering mengalami Ini Jangan dicontoh Dan nih Apalagi Buat lo semua nih Pendaki-pendaki baru Ya kan Atau Bukan pendaki baru Untuk semuanya lah Kalau bisa Boker tuh Jangan di mata air lah Iya Kan mata air kan Bukan cuman Punya lo doang Banyak ribuan orang Yang kesitu ya Yang kesitu kan Cuman bukan Lo doang gitu Kasian yang lain Lo enak Boker gitu Lega Kan kasian yang lain juga Lo udah tuh Hilangin tuh Gitu-gitu tuh Kalau perlu mah Gue sumpel Lo boleh Nah Niki Lo mau ngalami Kejian-kejian ganji lagi Setelah Lo lintas di Cibodas Iya Di Cibodas Ini emang sangat luar biasa Kalau malam ya Tapi yang lebih Gue Kangen nih Nama Jogor Cibodas Ketika malam hari Sunyinya Sunyinya bang Mantep banget Gila Suara alamnya Suara alamnya Jangkriknya Jangkriknya Luar biasa Emang Cibodas Tapi Nah asnya lo Diteror abis-abis Sampai bawah Diteror abis Nah Tongkat nih Yang jelasin di waktu Kukus 2 Itu kan Jangka waktinya udah lumayan cukup lama Cukup lama Dari 2018 Ke 2019 Setahun Setahun Emang tongkat itu selalu ada ya Tapi Ada sih Yang dulu 2018 Ke situ bang Jadi nih yang 2018 kan pernah kegede nih Nah yang 2018 ini Ngikut ke 2019 Nih orangnya sama Yang Nagor juga sama Dan tongkat itu masih ada lagi Tokat itu masih ada lagi Kejadian yang 2018 itu Ke 2019 itu hampir sama Kejadiannya maghrib juga Ada tongkatnya juga Temen gue juga Tidur Nah Nah asnya yang 2018 itu Dia sampai kesurupan bang Sampai lari-lari Gak jelas Nah untungnya Gue bangunin nih Apa temen gue Dibangun sama temen gue Digampar Bangun lu gitu Tapi untungnya lu inget Gue inget bang Iya bang Untung gue sampai Tegur si Iqbal lah Ini kayak cerita lu ya Iya kayak gitu Nanti kalau ada yang tidur Gampar aja ya Terserah lu Mau ngapain Intinya Dia bangun kayak gitu Kokil sih Gak sampai situ doang ya Pas turun juga lu Mau lihat situasi Dimana Kesurupan masal Iya bang Kesurupan masal bangun gede Nah di waktu kukus 2 Sebelumnya ada Lu sempat absen tuh ya Iya temen gue yang absen Nyata Ya orang ada 8 orang Nyata ada 9 Ada 9 Ini 1 orang siapa nih Ini siapa gitu Apakah cewek yang turun Dilihat sama siupa Iya Bisa aja Mungkin aja bang Soalnya kayak Abis itu Si Ulfa ngomong Ibu Tadi ibu ngeliat gak Cewek yang di belakang ibu Tadi tuh ada Ada cewek yang ngikut sama ibu di belakang Emang ibu gak ngeliat gitu Tadi upeh ngeliat Kayak gitu bang Nah si Ulfa ini Negori ibunya pas udah sampai bawah tuh Pas udah sampai Pas diduduk di batu kukus Satu kalau gak salah Dia kan di absen lagi tuh Di absen lagi Kok ada 9 Kayak gitu Si Ulfa nyetuk seperti itu Nyetuk kayak gitu bang Karena emang baru Si ibu-ibu dan bapak-bapak ini Ikut lu sampai turun ke bawah gak? Ngikut bang Dia ngikut juga Cuman kepisah Karena emang dia lama banget Gue juga gak mungkin Ngikutin dia lah Gue juga udah capek Akhirnya gue kepisah Kisaran sepertengah jalan Sampai ke pos yang sampah itu tuh bang Dan sosok perempuan ini Masih ngikutin Masih ngikutin sampai grebang Selamat datang di Gunung Gede Pangrang Wancir Terakhir disitu Sisanya udah gak ada lagi Alhamdulillah Nah setelah sampai tempat base camp ya Udah hilang itu Udah hilang bang Udah gak ada lagi Terakhir si Ulfa Ulfa lihat tuh Selamat datang di Gunung Gede Pangrang Itu cewek Ikutin Si Ulfa bahaya ngomong Ibal itu apa? Itu ada cewek yang ikutin Di belakang kita Ayo ayo lari Kata si Iqbal juga Ayo lari Lari Kayak gitu bang Nah Ulfa menjelaskan gak sih Ki Tentang sosok perempuan itu Apakah dia berpakaian Seperti apa-apanya Dia ngomong Cuman ngomong kayak Sosok wanita lah bang Kayak Pake ban Baju putih Cuman mukanya gak Ketutupan sama rambut bang Ketutupan sama rambut Rambutnya panjang Dia kayak gini bang Jalannya kayak gini Kata si Ulfa kayak gitu Gila ya Ini pendakian yang sangat luar biasa Lo alamin bersama 6 teman lo ya Iya bang Ini kayak buat jadi pelajaran gue lah Dan Hasilnya Lo setelah menjelaskan triple S Banyak banget yang Mungkin-mungkinan lo dapat Setelah pendakian di gunung gede ini Iya bang Gak di gunung gede aja Semua gunung lah ya Iya bang Disitu lo bisa ngambil kesimpulan Ternyata pendaki gunung tuh Bukan cuman kayak lo Naik-naik aja nih Iya Banyak banget Yang perlu banget lo pelajarin ya Terutama Tata kerama lo saat di gunung lah Iya bang Itu penting banget Oke Neki Sebelum mengakhiri cerita Lo punya pesan-pesan gak Buat teman-teman semua nih nonton nih Pesan gue buat Lo semua para pendaki Kayak Lo harus Pertama Lo harus izin lah Sama orang tua lo dulu Karena itu penting banget Terus itu orang tua Lo kalo gak diizinin sama kedua orang tua lo Lo gak harus maksa gitu Gunung juga gak kemana gitu Kalo emang apa-apa kan Kasian juga orang tuanya juga Kayak gitu Lo juga kalo emang mau naik gunung Sebelum naik gunung Lo harus doain Kayak diri lo sendiri Robongan lo lah Kayak Robongan lo Terus lo doain juga Para pendahulu di gunung itu Kayak gitu Terus lo juga Kalo di gunung Jangan berkata kasar Jangan sompral Lo gak boleh buang sampah sembarangan Lo juga jaga tata kerama Sopan santun Itu yang paling penting di gunung Itu ya Ki Iya Bang Ya mungkin sedikit agak gue tambahkan ya Buat teman-teman semua yang menonton video ini Sebabasannya yang telah tadi disampaikan oleh Rizky Selain itu juga mental, fisik, ilmu pendakian Sebelum naik gunung adalah langkah baiknya Kalo misalkan lo udah seorang pemula Naik bersama orang yang berpengalaman itu lebih baik Dan mempelajari karakteristik gunung itu lebih baik juga Sebelum lo naik Belum naik gunung Ya entah lo jalur seperti apa nih Gunung ada berapa jaru Itu lebih penting banget Pokoknya naik gunung lo Bukan seba Jangan kayak lo Main ke mall Ketaman kanak-kanak Gak kayak gitu Lo naik gunung tuh Kayak lo mengantarkan nyawa Lo pengen berperang nih Apa aja nih amunisinya Sebelum lo perang nih Gue harus punya ini Punya ini Punya ini Itu harus perlu banget Lo pelajarin lebih detail lah Oke Niki Thank you banget ya Berita lo nih Buat temen-temen semuanya nonton Semoga bisa mengambil sisi positifnya Yang buruknya buang jauh-jauh Buruknya buang Dari gue Indra Saksikan video-video berikutnya Di besok pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh